Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film dari Disney Pixar terlari sepanjang sejarah mereka. Bersiaplah. Cerita penuh makna dengan sentuhan yang mengharukan merupakan salah satu karakteristik dari film Disney Pixar. Salah satu film yang bisa masuk ke dalam kategori tersebut adalah Finding Nemo. Film ini dirilis pada tahun 2003 dan berhasil menyabet beragam penghargaan di zamannya. Lagi-lagi, tidak hanya berhasil dari segi prestasi, tapi film karya Andrew Stanton ini juga meraih keuntungan yang luar biasa. Tidak heran jika pihak Disney Pixar tidak keberatan untuk membuat sequel-nya yang berjudul Finding Dory. For your information nih guys, kedua film tersebut sempat menduduki posisi teratas film Disney Pixar terlaris yang pernah dibuat. Dengan kesuksesan tersebut, apakah mungkin mereka akan membuat sequel ketiganya? Jika iya, mungkin mereka akan memberi judul Finding Marlin. Karena serius loh guys, ada sesuatu yang salah dengan dua film Finding Nemo dan Dory ini. Bukan pada alur ceritanya, tapi pada setiap karakternya. Untuk sedikit mengingatkan kalian, Finding Nemo menceritakan tentang Marlin yang harus membesarkan anak tunggalnya bernama Nemo. Istri dan telur-telurnya yang lain telah dihancurkan atau mungkin dimakan oleh seekor ikan barakuda sehingga hanya ada satu telur yang bisa ditetaskan. Dia sekarang adalah Nemo. Suatu hari, Nemo tertangkap oleh manusia sehingga hal itu membuat Marlin, sang ayah, berpetualang mengarungi laut untuk menemukan sang anak. Sedangkan di sequel-nya, giliran Dory yang menghilang mengarungi lautan untuk mencari keluarganya. Dan itu terjadi setahun setelah kejadian di film Finding Nemo. Nah, jika kalian menonton trailer dari Nonton Lagi Channel, kalian pasti tahu ada teori apa di balik film Finding Nemo. Ya, mereka mengangkat isu transgender. Dan hal inilah yang mungkin menyebabkan Finding Nemo 3 atau Finding Marlin tidak mungkin dibuat. Karena Marlin seharusnya menjadi seekor ikan badut betina. Ya, kalian tidak salah dengar. So, bagaimana hal itu bisa terjadi? Stay tune terus di Nonton Lagi Channel. Dan sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, ini dia Teori Gelap Disney Pixar Part 11. Teori yang satu ini mungkin akan menjadi teori paling awkward dalam film-film Disney Pixar. Sebelum kita membahas terlalu jauh, perlu kalian perhatikan bahwa setiap film animasi Hollywood dengan karakter utama hewan yang bisa berbicara, terkadang suka memakai hukum alam yang sebenarnya. Misalnya kita bisa melihat hukum alam yang ada dalam film The Lion King atau sebagainya. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi ada sebagian orang di luar sana yang sangat peduli terhadap akurasi atau ketepatan hukum-hukum alam dalam sebuah film. Boleh dibilang, Andrew Stanton, selaku sutradara film Finding Nemo, benar-benar vokal dalam menjaga keakurasian film ini. Beberapa sumber menyatakan, ketika dirinya menonton film The Lion King, dia benar-benar termotivasi untuk membuat Finding Nemo juga memiliki hukum alam yang sama dengan dunia nyata. Andrew Stanton bersama timnya banyak melakukan riset terhadap kehidupan dunia bawah laut, terutama kehidupan ikan badut. Riset yang membuktikan sebuah kebenaran yang mungkin terdengar tidak adil atau terlalu brutal. Dalam sebuah artikel, Stanton pernah berkata, Nemo dikerjakan atau bersetting di dunia nyata dengan berbagai macam predator yang nyata pula. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hukum alam yang ada di bawah laut juga ia terapkan. Oleh sebab itu, tidak heran jika Finding Nemo atau Dory dijejali dengan berbagai macam fakta atau pengetahuan biologi kelautan yang bisa dibenarkan jika kita cocokkan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, EAC atau East Australian Current atau Arus Australia Timur yang merupakan sebuah arus barat daya yang terbentuk dari Arus Katulistiwa Selatan atau SEC. Arus ini biasa digunakan oleh sejumlah ikan dan kura-kura untuk bermigrasi. Kemudian perbedaan zona laut yang dinyanyikan oleh Mr. Ray ketika ikan pari akan bermigrasi. Dan mungkin yang bisa meyakinkan kalian adalah keberadaan ikan hiu yang vegetarian atau tidak memakan ikan lain. Ternyata, hal itu memang ada dan telah dibuktikan oleh para saintis. Dengar, kami tidak ingin terlalu serius tapi nyatanya ini sangatlah penting karena ini mengarah pada alasan mengapa sequel Finding Nemo yang ketiga mungkin tidak akan dibuat. Dengan beberapa fakta biologi kelautan yang telah dipaparkan di atas, seberapa jujurkah Andrew Stanton yang telah melakukan banyak sekali riset untuk pembuatan film ini? Karena nih guys, film ini menaruh ikan badut sebagai karakter utamanya dan ternyata ikan badut memiliki sistem reproduksi atau kebiasaan anatomi yang cukup menarik yang akan menjadi rahasia Marlene selamanya. Dalam sejumlah artikel sains yang meneliti tentang kebiasaan dan reproduksi ikan badut, ketika ikan badut betina mati atau hilang dalam sebuah koloni atau kelompok, ikan badut jantan yang dominan dalam koloni atau kelompok tersebut akan berubah menjadi ikan badut betina. Sederhananya, ikan badut jantan akan berubah menjadi ikan badut betina. Ya, hal ini benar adanya dan telah dibuktikan oleh sejumlah peneliti dan kita bisa melihatnya dalam beberapa artikel. Buat kalian yang ingin membaca artikel tentang sistem reproduksi ikan badut yang unik ini, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. So, dengan fakta biologi yang telah dipaparkan, jika ibunya Nemo benar-benar meninggal karena diserang oleh ikan barakuda seperti yang kita lihat dalam opening film, maka Marlene, ayahnya Nemo, sedang berada dalam proses untuk menjadi ikan badut betina yang mengambil alih rol atau peran istrinya yang telah mati. Hal ini disebabkan karena ikan badut merupakan salah satu spesies yang masuk ke dalam Protandrous hermaprodits, yang artinya mereka dilahirkan dengan organ reproduksi yang immature. Biasanya, organ reproduksi jantan akan berkembang pada usia 2 tahunan, sedangkan organ reproduksi betinanya akan berkembang di kemudian hari, ketika sebuah koloni atau kelompoknya membutuhkan ikan badut jantan tersebut berubah organ reproduksi untuk proses perkawinan. Dalam sebuah koloni ikan badut, mereka biasanya hanya memiliki satu ikan betina yang dominan. Maka dari itu, ketika si betina itu mati, akan ada ikan jantan dominan yang berubah menjadi ikan betina. Oke, sampai sini kita sudah paham ya bahwa Marlene seharusnya menjadi ikan betina. Tapi, itu bukanlah twist yang sebenarnya karena, hello, ini Disney, itu belum cukup gelap. Ada satu twist lagi yang seharusnya diceritakan dalam film ini. Seperti yang kita ketahui, dalam film ini hanya ditunjukkan satu kelompok kecil ikan badut, yaitu Marlene, istrinya, dan Nemo. Maka dari itu, Marlene bisa kita sebut sebagai ikan badut jantan yang dominan di kelompok tersebut, yang akan berubah menjadi ikan badut betina yang dominan pula. Ketika Marlene berubah menjadi betina, maka dia akan kawin dengan ikan jantan lain yang bisa kita lihat dalam kelompoknya sendiri hanya ada satu ikan jantan. Siapa itu? Tentu saja, Nemo sendiri. Ini artinya bahwa Nemo akan mengawini orang tuanya sendiri, yaitu Marlene. Oke, memang ini benar-benar menghancurkan masa kecil kita, but seriously, mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa setelah Finding Dory tidak akan ada Finding-Finding yang lain, karena literally akan benar-benar awkward di mana Nemo dan Marlene seharusnya menjadi sepasang suami istri. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa Andrew Stanton dan timnya telah melakukan banyak riset yang sangat jauh. Tetapi jika hal ini memang benar, dalam Finding Nemo sendiri Marlene masih dikatakan sebagai ikan jantan. Begitupun Finding Dory yang bersetting setahun setelahnya, Marlene tetap menjadi ikan jantan, tidak terlihat sisi betinanya. Mungkin kalian berpikir bahwa Disney kurang riset atau sebagainya, tapi sebenarnya sepanjang film, Marlene sedang berada dalam proses untuk berubah menjadi ikan betina. Jadi, perlu waktu untuk ikan badut jantan berubah menjadi ikan badut betina. Sebuah studi yang dilakukan oleh Science Direct bertajuk Hormones and Behavior menyatakan bahwa perlu waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk berubah organ reproduksi. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa bagian ikan badut yang akan berubah terlebih dahulu adalah bagian otaknya. Artinya, kebiasaan ikan badut jantan akan berubah sesegara mungkin setelah ikan badut betinanya meninggal. Nah, dalam film Finding Nemo sendiri, Marlene sudah menunjukkan kebiasaan atau sifat betinanya tidak lama setelah Coral, istrinya meninggal. Seperti melakukan banyak panggilan peringatan padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau sangat jarang untuk meninggalkan Anemone. Dan seiring dengan berjalannya film, kita melihat Marlene memiliki keberanian dengan caranya yang baru walaupun adanya unsur keterpaksaan. Kayak misalnya dia bertemu dengan Hyo untuk pertama kalinya dan hal ini membuat Nemo sendiri heran. Lebih lanjut, Marlene tetap menjadi sosok yang jarang berpergian dari Anemone dalam film Finding Dory. Untuk lebih memahaminya, mari kita buat sebuah timeline. Transformasi atau perubahan Marlene dimulai ketika Coral, istrinya, terbunuh oleh ikan barakuda. Mari kita sebut peristiwa ini dengan Day Zero. Di peristiwa ini, Nemo masih berbentuk sebuah telur. Setelah itu, kita ditunjukkan peristiwa di mana Nemo akhirnya telah tumbuh menjadi dalam tanda kutip permaja. Artinya, pada saat itu Nemo berada pada usia sekitar 9 sampai 15 bulan. Dan seharusnya, bagian otak Marlene sedang berada dalam proses untuk berubah menjadi seekor ikan badut betina. Karena memang awalnya terjadi di bagian otak, maka yang pertama kali akan terlihat adanya perubahan adalah kebiasanya tadi. Seperti yang telah dijelaskan di atas. Misalnya melakukan banyak peringatan padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kebiasanya itu masih dapat kita lihat dalam film Finding Dory yang telah bersetting setahun setelah kejadian di film Finding Nemo. Maka dari itu, kita mendapatkan durasi sekitar 9 sampai 15 bulan dalam film Finding Nemo. Ditambah dengan kejadian dalam film Finding Dory yang terjadi setahun setelahnya atau 12 bulan. Jadi totalnya ada sekitar 24 bulan. Secara teknis, usia Nemo sekarang adalah 2 tahun dan ia telah melewati fase adolescence atau pembelajaran dan akan menjadi ikan jantan dominan. Sedangkan Marlene sudah melalui setiap prosesnya untuk menjadi ikan badut betina. Oleh karena itu, semuanya pas, yaitu 2 tahun. Dan seharusnya, jika memang ada sequel yang ketiga, mungkin akan menunjukkan kisah Marlene dan Nemo yang lebih dalam. Dari semua penjelasan di atas, Marlene menemukan Nemo dalam Finding Nemo, kemudian Marlene menemukan Dory dalam Finding Dory, dan seharusnya Marlene dapat menemukan dirinya sendiri seandainya jika ada Finding Marlene atau sequel ketiganya. Ceritanya mungkin akan berisi tentang internal discovery mengenai perubahan organ reproduksi Marlene. Dan hal ini mungkin saja sebenarnya adalah film pertama dari Disney Pixar yang secara tidak langsung mengangkat cerita mengenai isu LGBTQ. Oke guys, itu dia teori gelap film Finding Nemo. Sangat canggung dan benar-benar menghancurkan masa kecil kita ya, jika memang benar Marlene dan Nemo akan menjadi sepasang suami istri. Coba beritahu kami dan yang lainnya mengenai pendapat atau pandangan kamu terhadap teori ini di kolom komentar. Sebelum pamit, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Follow kami di at Nonton Lagi untuk mendapatkan informasi dan berbagai macam konspirasi dalam film. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton!